Dan disini terlihat ya Tias dan juga Bu Yuni yang sekarang ini lagi kebingungan mau kemana apalagi mereka itu gak punya uang Hingga akhirnya Tias pun menyetujui untuk memakai ATM yang diberikan Pak Sigit kepada Bu Yuni Dan nanti kalau Tias sudah punya uang Tias akan mengembalikannya Tentu saja sekarang ini mereka tuh bingung banget ya mau tinggal dimana nyari kontrakan dimana Kemudian Tias pun browsingnya di internet nyari-nyari kontrakan Kemudian Tias pun akhirnya menemukan kontrakan yang murah yang berada di daerah Jagakarsa Kemudian mereka pun berinisiatif untuk pergi ke tempat itu Ya walaupun disini rumahnya tuh sederhana apa adanya dan hanya ada satu kamar tetapi gak apa-apa mereka bisa tidur dalam satu kamar Dan memang kondisinya sekarang ini Tias itu gak ada uang jadi mereka itu nyari kontrakannya yang sederhana aja Dan bener-bener kelihatan prihatin banget ya kasian banget nasibnya Tias dan juga Bu Yuni lontang lantung seperti ini Dan ternyata tempatnya itu gak terlalu jauh dari tempat mereka sekarang ini Sehingga akhirnya Tias pun akhirnya ngajak Bu Yuni untuk naik angkot Sementara itu dari kejauhan terlihat Jino yang terus mengamati Tias dan juga Bu Yuni Padahal tadi Jino itu mau nganterin ya tetapi Tias dan juga Bu Yuni itu gak mau mereka tetap mau sendiri aja Dan ternyata angkotnya datang sehingga mereka pun langsung bersegera untuk mencegat angkot itu dan naik ke dalam Dan memprihatinkan banget ya biasanya tinggal di rumah yang mewah naik mobil mewah sekarang harus naik angkot Tetapi gak apa-apa bagi Tias dan juga Bu Yuni Dan tentu saja disini Jino tuh gak tinggal diam ya Jino terus mengikuti kemana Tias pergi Dan dia tuh gak mau kalau sampai kehilangan jejak Tias Sementara itu terlihat juga sekuriti perumahan itu ternyata juga lagi mengikuti Tias dan juga Bu Yuni Sekuriti yang dibayar oleh Deyan untuk menjaga kedua tempat itu Dan terlihat ya dia pun menelpon Deyan tetapi Deyan gak mengangkatnya Hingga akhirnya dia pun mengikuti Tias dan juga Bu Yuni Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari Selasa tanggal 10 September 2024 Dan kalian bisa lihat ya akhirnya Mulyono pun ikut ngikutin Tias dan juga Bu Yuni Begitu juga dengan Jino Tetapi disini Mulyono tuh heran banget ya kok mobil yang depan itu ngikutin Tias terus Nah tentunya penasarankan bagaimanakah kelanjutannya Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Kuku Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye